Memutus mata rantai penularan virus COVID-19, pemerintah desa Grendean Kecamatan Puger gencar menggelar penyemprotan disinfektan secara serentak seluruh RTRW. Meski anggaran dana desa belum cair, namun Grendean inisiasi gerakan penjagaan wabah corona menggunakan dana swadaya desa. Menyusul Kecamatan Puger telah ditetapkan sebagai zona merah wabah COVID-19. Status zona merah Kecamatan Puger atas wabah COVID-19 di respon siga pemerintah desa Grendean. Seluruh unsur RTRW dikumpulkan di balai desa setempat untuk mengikuti gerakan memutus mata rantai penularan virus. Sebelum diberikan peralatan semprot disinfektan, pasukan frontliner tingkat desa ini terlebih dahulu diberikan materi penyuluhan tentang kesehatan diri dan keluarga. Mulai dari cara yang benar membasuh tangan hingga pencegahan dini dari setiap potensi penyebaran virus penyakit. Pembekalan ini penting diberikan mengingat desa Grendean masuk dalam peta rawan sebab penduduk desa ini sangat padat dan juga merupakan desa kawasan industri. Di desa Grendean sendiri ada 6 dusun, 19 RW, dan gerakan semprot disinfektan ini telah dimulai sejak Senin lalu yang diprioritaskan tempat umum dan fasilitas umum. Dan untuk hari ini dilakukan secara serentak semua rumah warga di seluruh desa. Meski alokasi dana desa atau ADD belum bisa dicairkan, namun Pemdes Grendean berinisiasi dengan swadaya sebab ancaman wabah corona sudah semakin meluas. Kita sudah sebenarnya pemerintah desa sudah melakukan penyekorotan disinfektan ini mulai minggu kemarin, minggu, hari minggu, dan Senin. Dan ini kita lanjutin untuk keseluruhan. Kemarin hanya fokus kita kepada tempat-tempat umum, sekarang ke wilayah. Jadi ada di desa Grendean, itu ada 6 dusun, ada 19 RW, maka dari itu bisa penyekorotan disuai yang disebut per RW. Jadi akhirnya nanti menyeluruh seluruh desa Grendean yang tersemprot oleh Dendrikan ini. Kawanannya karena jumlah penduduk yang padah, akhirnya rumah-rumah itu padah. Nah sehingga perlu dilakukan desinfektan secara pribadi. dan perlu koordinasi juga masalah penduduk atau warga yang datang dari kota yang zona merah. Sejauh ini Jember telah dua orang dinyatakan positif corona, satu di antaranya berasal dari Kecamatan Puger. Ada pun tingkat kerawanan di desa yang memiliki Gunung Kapur ini karena tingkat kebaratan penduduk cukup tinggi. Jarak rumah-rumah warga cukup berdekatan dan hampir menyamai area perkotaan. Sehingga warga pun harus memiliki kesadaran untuk melakukan disinfektan secara mandiri. Dari Pemdes, kegiatan semprot disinfektan ini akan terus dilakukan secara rutin dan reguler agar sebaran wabah mematikan COVID-19 dapat dicegah sejak dini. Tim Liputan, News FTV Jember, melaporkan.